Ya Habib, Ya Muhammad Alhamdulillah, mimpi orang soleh adalah salah satu mubasyir kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala Sur wa la taghur Untuk perkara mimpi siapapun, kita boleh gembira tapi jangan sampai tertipu dengan mimpi Artinya tertipu, kita merasa jadi orang baik apalagi merendahkan yang lain Kita boleh bahagia, karena itu salah satu ni'mat Habib ni'mat di rabbika fahadith Termasuk mensyukuri ni'mat, kita gembira kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, Habib bana mundir Ahad salihin, da'ilallah Berapa banyak majlis hidup berkat beliau Dan majlis Rasulullah beliau yang di Jakarta Yang berkembang di beberapa kota juga Alhamdulillah, makmur sampai sekarang Dengan bisa dikatakan majlis beliau lah Yang menjadi contoh majlis-majlis yang lain Mudah-mudahan Allah menerima amal beliau Amin Sayyidi Habib Umar Seseorang yang tidak perlu lagi dijelaskan keagungannya dan keistikamahnya Alhamdulillah, ni'mat dari Allah Tentang pertanyaan anda, bolehkah mengamalkan isi mimpi itu? Anda perlu tanya dulu isi mimpi anda kepada para ulama Apakah isi mimpi anda sesuai dengan syariah? Atau tidak? Mimpi siapapun Diberi amalan oleh siapapun Jangan langsung diamalkan Anda perlu tanya dulu Jika mimpi anda sesuai syariah Anda disuruh baca yasin setiap hari Anda disuruh salawat kepada Nabi Anda disuruh membaca ya latif Maka itu semuanya sesuai dengan syariah Al-Quran, dikurullah Maka silahkan anda amalkan Apakah harus diamalkan Habib? Sesuai dengan pesan di mimpi itu? Disuruh baca tiap hari yasin tiga kali Umpamanya Apakah harus tiga kali? Tidak ada wajib lewat mimpi Wajib itu yang diwajibkan oleh Allah Dan diwajibkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sesuatu perintah Atau Tuntunan para Salihin, para awliya Dalam mimpi kita Dikatakan oleh syariah Jum'ah Kita lakukan Kita amalkan walaupun sekali Disuruh baca yasin tiga kali setiap hari Amalkan baca yasin sehari tiga kali Dan selesai Cukup sekali Disuruh baca salawat kepada Nabi seribu kali Amalkan salawat kepada Nabi seribu kali Dan selesai Dan itu untuk semua mimpi Semua mimpi amalkan sekali Anda telah mengamalkan mimpi anda Jadi jangan Anda terasa terbebani Gimana ya Saya tidak mampu baca yasin tiga kali Tapi perintah guru, perintah wali itu Tiga kali Tidak ada wajib kecuali diwajibkan oleh Allah Amalkan walaupun sekali Tapi kalau mimpi itu Amalannya menentang syariah Melanggar syariah Maka anda taruh mimpi itu dan selesai Tidak usah dibikiri dan tidak boleh diamalkan Kalau itu melanggar syariah Tentang Bolehkah saya ceritakan mimpi saya yang baik itu kepada orang Kalau Anda perlu lihat Tidak semua orang boleh anda ceritakan mimpi anda Karena tidak semua orang senang dengan anda Jangan sampai mimpi anda menjadi masalah Anda boleh menceritakan kepada orang-orang yang cinta dengan anda Yang senang dengan kabar mimpi anda Mimpi Nabi Muhammad Mimpi Awliya Al-Salihin Anda boleh ceritakan kepada orang-orang yang cinta dengan anda Istri anda Guru anda Teman dekat anda Silahkan tidak ada masalah Tapi Ditaruh di Facebook Ditaruh di Youtube Ditaruh di Twitter Lah Ini tidak dihimbau Ditaruh di Youtube